bapak ibu saudara terkasih selamat hati selamat berjumpa kembali dalam perenungan pagi menyingkuhan maunya itu dalam doa dan perenungan dari katedral kristus Raja Purwokerto hari Kamis 12 Oktober 2023 bersama dengan saya Romo Martinus Ngaran Saudara-saudara terkasih bacaan Injil hari ini dari Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 13 dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa Yesus bersabda kepada mereka jika diantar kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya Saudara pinjamilah aku tiga buah roti sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya masakah dia yang di dalam rumah itu akan menjawab jangan mengganggu aku pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu aku berkata kepadamu sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan karena itu aku berkata kepadamu mintalah maka kamu akan diberi carilah maka kamu akan mendapat ketoklah maka pintu akan dibuatkan bagimu karena setiap orang yang meminta akan menerima setiap orang yang mencari akan mendapat dan setiap orang yang mengetuk akan dibuatkan pintu bapak manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti atau seekor ular kalau anaknya minta ikan atau kalau cengking kalau yang diminta telur jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu betapa pula bapamu yang di surga ia akan memberikan roh kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya demikianlah sada Tuhan terpujilah Kristus saudari-saudara terkasih setelah mengajar para murid berdoa bapak kami Yesus menegaskan bahwa Allah Bapak di surga itu akan memberikan apapun yang diminta oleh para murid dan orang-orang yang percaya jika manusia yang jahat saja seperti kita tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya apalagi Allah Bapak di surga Yesus menegaskan bahwa Allah begitu baik bahkan sangat baik kepada semua ciptaannya saudari-saudari atas dasar itulah Yesus mengajak para murid dan kita semua untuk tidak jemu-jemunya meminta memohon pada Tuhan Allah apapun yang kita butuhkan ketoklah pintu hati Allah maka belas kasih Allah akan dibuka untuk kita jangan lupa berusaha lah juga berjuang mencari maka akan mendapatkan yang kita butuhkan saudara-saudari terkasih selain berdoa memohon kita mesti juga berjuang dan berusaha untuk menggapai yang kita mohon itu jika percaya kita akan mendapatkan dan Tuhan Allah itu murah hati dan penuh belas kasih datanglah ketoklah pintu hatinya mohonlah dan berusaha lah Tuhan memberkati marilah berdoa Allah Bapak kami kami bersyukur atas belas kasih dan kemurahan hatimu yang diberikan kepada kami ajari kami untuk tegun dan setia memohon berdoa kepadamu kuatkan kami dalam perjuangan kami dalam perusaha untuk menggapai apa yang kami mohon itu sehingga semuanya selaras dengan kehendakmu sendiri berkati kami juga dan pekerjaan kami hari ini ya Tuhan agar selaras dengan kehendakmu sendiri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semukalah yang maha kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini Bapak dan Putra dan Roh Putus amin saudara sekalian selamat aktivitas Tuhan memberkati salam menendoan selamat menikmati selamat menikmati